Welcome back in some memory channel. Di videoku kali ini aku akan sharing retreat steam smile center dengan peparan Opung Marlon Silalahi di Sadang Mekar pada Larang, Bandung. Kami tiba di tempat ini 16 Desember 2023 malam hari dan kami langsung menikmatin berkat Tuhan berupa makan malam dan juga renungan malam. Setelah itu kami istirahat hingga esok pagi kembali kami lanjutkan aktivitas kami. Dan pagi ini jam 6 pagi saya sudah berjalan-jalan di sekitar lokasi kami menginap di Sadang Mekar ini. Begitu indah piu paginya, masih jam 6 pagi tetapi sudah terang dan cuacanya begitu indah, tidak hujan. Cerah dan udaranya sangat segar. Sungguh alangkah indahnya berkat Tuhan yang bisa saya nikmatin di pagi hari ini bersama tim smile center dan peparan Opung Marlon di perbukitan Sadang Mekar ini. Sungguh alangkah indahnya berkat Tuhan. Dan setelah jalan-jalan pagi kami melanjutkan aktivitas kami yaitu renungan pagi bersama dengan para tim. Di sini kita mendengarkan renungan pagi yang disampaikan oleh tim dakwah Bang Ucok Panggabian yang sangat terkenal. Lalu, Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah 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 menonton! mengeluarkan sepatah kata sambutan dari pemilik tempat ini yaitu kakak Rosy Nyonya Sitorus ini dia orangnya lalu kita lanjutkan dengan foto-foto keluarga membuat kenangan foto-foto bersama bahwa kita pernah bersama di tempat ini dan akan kita lanjutkan sangat-sangat enak dan tidak seperti rasa vegetaris tapi persis seperti rasa biasa lalu kita lanjutkan setelah makan siang dengan berjalan-jalan bersama menikmati indahnya perbukitan sadang mekar tempat kami retreat ini lokasi ini adalah lokasi di perbukitan yang sangat tinggi dan sangat terjal jalan menuju ke sini dan jalannya juga agak licin jika lo hujan tetapi setiba di lokasi ini di tempat ini maka kita akan menikmati keindahan yang luar biasa udaranya yang sejuk, pemandangannya yang alami tentu saja membuat kita semuanya merasa nyaman dan tempat ini sungguh baik untuk menyegarkan hati kita yang sedang galau yang sedang lelah dengan aktivitas kita di kota yang ramai maka ini adalah lokasi yang sangat indah untuk membuat hati kita menjadi sejuk jadi selain dari kita retreat ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan mendengarkan lagu pujian merasakan kebersamaan juga kita menikmati indahnya lokasi ini dan jika lo kalian mau tahu dengan lokasi ini boleh kontak saya letakkan komen kalian di kolom komen video ini maka saya akan memberikan kontak dari Kak Rosi Nyonya Sitorus ini karena dia menerima setiap orang yang ingin melakukan retreat di tempat yang sudah dia sediakan di lokasi Sadang Mekar atau perbukitan Sadang Mekar pada Larang Bandung dan disini juga kita menikmati bunga-bunga yang indah sambil kita berjalan-jalan bersama-sama di sekitaran lokasi ini dan pasti hati kita menjadi tenang dan damai itu yang saya rasakan dan dapatkan di tempat ini selama bersama dengan tim Smile Center dari Jakarta serta peparan Opung Marlon Silalahi dan sepulang dari sini kami semuanya juga merasa damai dan terasa terberkatin dan acara selanjutnya setelah jalan-jalan siang hingga sore maka kita lanjutkan dengan Renungan Sore yang dibawakan oleh David dari berasal dari Amerika yang sudah melayani di Bandung ini lalu kita lanjut dengan Dinner Day 2 malam kami lanjut dengan permainan malam di permainan malam ini sangat seru bermacam-macam gamenya sehingga kami bisa terbahak-bahak tertawa lalu setelah itu istirahat malam dan kembali paginya di hari kedua menikmatin indahnya pagi hari disambut dengan cucawan burung dan matahari terbit di balik pegunungan sungguh menikmatin karya Tuhan ada juga pepohonan buah yang bisa kita nikmatin saya sendiri memetik buah jambu dari pohonnya sendiri dan juga jeruk yang ditanam oleh Kak Rosinyonya Silalahi di tempat ini dan view dari lokasi ini juga sangat amazing membuat mata segar lihatlah betapa indahnya dan agungnya karya Tuhan semuanya ini adalah oleh karena kemurahan Tuhan lokasi Sadang Mekar ini sangat-sangat indah setelah menikmati jalan pagi maka kami lanjutkan dengan Renungan Pagi di hari kedua sangat diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ujok Panggabean dan kita lanjutkan setelah Renungan Pagi dengan menikmati berkat Tuhan yaitu berkat jasmani ini dia serapan pagi di hari kedua kita yang sudah disiapkan yaitu pegetari sepertinya ini adalah pisah pegetari ada bapak ada cinta dan buah pepaya dan setelah itu kita lanjut dengan olahraga pagi yang saya pimpin dengan berpoco-poco ria dan kami sangat menikmatinya segar dan bugar sambil tertawa menggerakkan badan sungguh luar biasa lalu kita lanjut dengan momen berfoto-foto bersama dengan keluarga tercinta dan juga para tim smile center tentunya tapi ini saya berfoto-foto dengan edak saya dan juga amang bau saya ya sebagai orang batak ini keluarga silalahi nih yang ngumpul nih dari peparan opung marlon silalahi kita buat dan kita abadikan momen ini sebagai pengenang bahwa Tuhan pernah mempersatukan kita untuk menikmatin tempat yang seindah ini bersama dengan tim smile center yang baik hati nah dan setelah ini momen-momen berfoto-foto ini maka kita akan melanjutkan ke acara berikutnya tentunya yaitu bincang-bincang sejenak di ruang tamu dari lokasi ini ya jadi lokasi ini ada ruang tamunya ada kamar tidurnya ada ruang pertemuan aula ada tempat aula untuk makan macam-macam kita tepat pegetaris yaitu rendang pegetaris ada takut tempe koreng petai lalapan salade ya ada dong singkong juga pegetaris ya jadi semuanya menu kita pegetaris selama kita disini menu kita pegetaris semuanya sehat sambalnya juga enak dan ini tahu tempenya apalagi hmm so yumi rendangnya pegetaris itu rendangnya pegetaris dari jamur ya jadi sangat sehat dan tak lupa ada buah juga sebagai penutupnya nah ini dia menu saya yang saya nikmati terima kasih Tuhan atas berkatmu lalu kita buat juga kebersamaan momen foto sejenak bersama ini dia pemimpin tim Smile Center Jakarta Bang Rudolf dan kakak Sunita terima kasih kemudian dilanjut dengan acara pemberian kata-kata testimoni dari kita yang ikutan di retreat tim Smile Center dan peparan Oppo Marlon Silalahi ini ini hanya mewakili saja tidak saya rekod semuanya oke setelah itu kita lanjutkan dengan mengabadikan foto bersama ini dia tim kita yang retreat disini kali ini tanggal 16 sampai 18 Desember 2023 tim Smile Center Jakarta bersama peparan Oppo Marlon Silalahi dan tak lupa kita ini akan kita kenang selamanya terima kasih buat tim Smile Center dan untuk semua panitia yang sudah mengadakan retreat ini dan sore ini kami pun bersiap-siap kembali ke Jakarta terima kasih buat Kak Rosi nyonya si Torus yang sudah menyediakan tempat retreat ini di Sadang Mekar buat kami tim Smile Center dan peparan Oppo Marlon Silalahi sampai jumpa kembali kita di lain kesempatan Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada dan selama perjalanan kami menikmati yang sangat indah di sekitaran perbukitan Sadang Mekar lokasi retreat ini hingga kami menuju jalan besar goodbye Sadang Mekar pada Laram Bandung sampai bertemu lagi di lain kesempatan atas seizin Tuhan dan kami sangat berterima kasih atas momen ini thank you for watching our video and see you again in our next video with love sami maria bye bye bye